Intro Tiket MotoGP Mandalika 2022 dijual mulai hari ini Harga tiket MotoGP Mandalika 2022 dibanderol dari 115 ribu rupiah hingga termahal 15 juta rupiah Seperti apa prosedur pembeliannya? Indonesia kembali mendapat kehormatan besar melalui ajang balap bergensi MotoGP Indonesia Grand Prix 2022 Pada 11-13 Februari 2022, Pertamina Mandalika International Street Circuit akan menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP Setelah itu Indonesia akan menggelar seri kedua MotoGP pada 18-20 Maret 2022 setelah balapan pertama yang dilangsungkan di Losail, Qatar Pembelian tiket dapat dilakukan di saluran Digital Exploring yang didukung oleh Bank NTB Syariah, InJourney, tiketapasaja.com, tiket.com, mypertaminaapps, dan diandraticket.com mulai tanggal 6 Januari 2022 Sementara pembelian secara luring dapat dilakukan di gerai Alfamart, Indomaret, dan Angka Sapura Hotel yang mulai dibuka pada tanggal 11 Januari 2022 Penjualan tiket resmi dapat diakses melalui diandraticket.com, mulai hari ini 6 Januari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat untuk kategori Premier Class dan Premium Grandstand Dan penjualan kategori standar Grandstand dan General Admission akan berlangsung pada 11 Januari 2022 melalui platform yang sama Harga tiket MotoGP Mandalika termurah dibanderol 115.000 rupiah untuk kategori General Admission dan hanya berlaku satu hari, tepatnya pada hari pertama Kemudian termahal harganya mencapai 15 juta rupiah Namun dengan catatan, itu harga tiket selama 3 hari dan untuk kategori Premier Class Diandra Ticket juga menyediakan penjualan tiket MotoGP Indonesia Grand Prix 2022 secara langsung atau offline ticketing tanggal 17-27 Februari 2022 Pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS di G-Expo Kemayoran, Jakarta Sementara untuk pembelian secara online akan berlangsung hingga 17 Maret 2022 Harga yang dijual terjamin sesuai dengan harga resmi yang dirilis oleh MGPA Selain itu, pembelian melalui Diandra Ticket juga akan difasilitasi dengan bank partner serta mendapatkan konsumer handling yang istimewa Yang sudah terbukti pada penyelenggaraan World SBK November 2021 silam Terang Presiden Direktur Diandra Promosi Indo Hendranor Saleh dalam keterangan resminya Rabu 5 Januari 2021 MotoGP 2022 akan berlangsung sebanyak 21 seri yang akan berlangsung mulai Maret hingga November Dalam kalender musim ini terdapat dua seri baru yaitu Indonesia dan Finlandia Jangan sampai terlewatkan untuk mengikuti keseruan ajang balap internasional MotoGP 2022 Info terupdate mengenai penjualan tiket bisa didapatkan melalui sosial media At Diandra Promosi Indo dan Ops Universe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.